Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa kabar saudara sekalian Ada dua perkara yang selalu disebut Apabila membicarakan tentang kemerdekaan Pertama, kemerdekaan jiwa Kedua disebut juga kemerdekaan akal Lalu ada dua juga yang disebut Asas untuk kemerdekaan jiwa dan akal Satu, ilmu Kedua, iman Ada dua hubungan kemerdekaan dengan ilmu Pertama, ilmu memerdekakan kita daripada kejahilan Karena kejahilan apabila berlaku dalam kehidupan seseorang dan masyarakat Maka akan berlakulah kemunduran Yang kedua, ilmu membebaskan atau memerdekakan kita Daripada fanatik dan ketaksuban Sementara itu saudara, ada dua Yang diperkukuh oleh iman Pertama, dengan iman Kita merdeka daripada berlenggu Makhluk dan kebendaan Yang kedua, iman memerdekakan kita daripada unsur-unsur kurafat Syirik dan perkara-perkara yang boleh membawa manusia menjadi abdi kepada kebendaan dan makhluk yang lain Sementara itu saudara, ada dua tanda terjajahnya akal Pertama, menolak toleransi Menolak syurah Yang kedua, tanda terjajahnya akal ialah Apabila kita sentiasa berprasangka yang tidak baik Berprasangka yang negatif kepada orang lain Ada dua pula saudara, peranan iman dalam memerdekakan akal Pertama, keimanan akan menjadi penjana kepada nilai-nilai keilmuan Karena nilai-nilai iman itu saling berpaut dengan ilmu pengetahuan Semakin tinggi keimanan, maka semakin tinggi usaha kita untuk menuntut ilmu Karena iman, ma'rifah dan pelbagai hal yang berhubung dengan keagamaan Hanya akan dapat kita hayati, kita perdalam dengan ilmu pengetahuan Yang kedua, iman itu juga menjana nilai kasih sayang Karena bukanlah iman tanpa kasih sayang Iman itu adalah dengan kasih sayang Justru, kasih sayang yang bersumber daripada keimanan itulah Yang akan memperpukuk-pukua Persaudaraan, nilai kemanusiaan, nilai muafakat, nilai perpaduan Semua ini dijana oleh iman Sumbernya iman dan hidup Salam Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh